Keduli lingkungan PT. Mas Mindo bersama Adi Yaksa Jeep Club Belopa melakukan kegiatan sosial gerakan menanam sejuta pohon. Kegiatan ini berlangsung 26-27 Agustus lalu yang juga melibatkan komunitas off-road lainnya, yakni Borneo Jeep, LC Jeep, dan Jeep Belopa. Puluhan mobil off-road dan motor trail bersiap gaspol ikut bersama sukseskan gerakan sejuta pohon. Para rombongan berkumpul di Cafe Depayung sebelum menuju ke tiga lokasi pedanaman. Sebanyak 1.500 bibit pohon durian dan rambutan diseluruhkan PT. Mas Mindo untuk dilakukan penanaman di SMP Negeri Tiga Bastom, Bantaran Sungai Tau Baru, dan Desa Tolajuk. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian Mas Mindo terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam kegiatan ini juga diikuti Ketua Adi Yaksa Jeep Club Belopa, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Bap Beda, Kepala Dinas Kependudukan Maddika Pondrang, dan puluhan peserta off-road lainnya. Menariknya bersama sejumlah komunitas off-road, gerakan menanam sejuta pohon kali ini berlangsung selama 2 hari, dan rangkai camping ground. Presiden Direktur PT. Mas Mindo Dwi Area, Abidin Deng Patompo, mengatakan, Mas Mindo komitmen melakukan kegiatan sosial yang berdampak baik terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurutnya menanam pohon adalah menanam kebaikan untuk generasi masa depan. Sementara itu, Ketua Adi Yaksa Jeep Club Belopa, Andi Usama Harun, menyebutkan apa yang dilakukan Mas Mindo merupakan hal positif dan bermanfaat dalam waktu lama. Andi Usama Harun yang juga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, dalam kesempatan itu sekaligus melepas peserta rombongan off-road. Mas Mindo bersama rombongan off-road berangkat dari Cafe Depayung, Belopa, Jumat 26 Agustus sore, menuju lokasi pertama penanaman pohon di SMP Negeri Tiga Bastem, dan lokasi kedua di Bantaran Sungai Tobaru, dan dikawal pihak keamanan kepolisian. Kedatangan rombongan di kedua tempat tersebut disambut baik masyarakat setempat, dan dilakukan penanaman secara simbolis oleh Presiden Direktur Mas Mindo dan Ketua Adi Yaksa Jeep Club Belopa. Di Bantaran Sungai Tobaru, Mas Mindo dan para peserta rehat sejenak menikmati keindahan alam dan bersuah foto. Jalur berikutnya, Mas Mindo bersama rombongan lanjutkan perjalanan melintasi lereng Gunung Leti Mojong, dan sampai di Sungai Songgang untuk camping ground selama satu malam. Di sini, para peserta dijamu makan malam. Senyum sapa Presiden Direktur Mas Mindo nampak akrab dengan komunitas Jeep. Kebersamaan para rombongan off-road kian erat terlihat saat camping ground. Keindahan alam lati Mojong kian indah di pagi hari, saat para rombongan dijamu sarapan pagi di Bantaran Sungai Songgang. Di sini, para peserta juga mendapat baju seragam baksos peduli lingkungan. Sabtu pagi, Mas Mindo bersama rombongan off-road yang dipimpin Ketua Adi Yaksa Jeep Club Belopa, meninggalkan lokasi camping ground menuju tempat ketiga, dilakukannya penanaman pohon di desa Tolajuk. Melintasi jalan terjal juga menantang adrenalin menuju desa Tolajuk. Para rombongan akhirnya tiba di puncak Tolajuk yang dijeluki desa di atas awan. Kegiatan ini adalah bentuk kebudulian Mas Mindo dan AJC dan masyarakat terhadap lingkungan. Menanam pohon adalah menanam kebaikan, menanam harapan untuk generasi yang akan datang. Jadi, saya harap bahwa kegiatan ini semakin banyak yang mensupport kita untuk bekerjasama untuk melestarikan lingkungan. Ini yang keempat kalinya, yang pertama menanam pohon di dataran pegunungan. Dan kita pernah melakukan juga penanaman mangrove dengan Pak Bupati. Dan ini adalah yang keempat. Dan saya harap kedepannya sampai 1 juta pohon. Kegiatan sosial, peduli lingkungan, penanaman 1 juta pohon. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Mas Mindo untuk kali ini. Tanggal 26 sampai 27, Adiaksa Jeep Club Belopa bersama-sama teman Jeep Belopa bersama-sama Mas Mindo melakukan penanaman. Kemarin kita melakukan penanaman di dua tempat. Hari ini kita di desa Tolaju, di puncaknya. Jadi, seperti inilah suasananya. Jadi, kita melakukan penanaman jenis pohon, durian, sama rambutan. Dinginnya udara berkabut awan di Tolajuk tak menyurutkan semangat rombongan. Akhir dari kegiatan ini, Mas Mindo dan para rombongan meninggalkan desa Tolajuk, Sabtu malam menuju desa Rantebala dan dilakukan pembubaran peserta. Dari Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, wartawan koran seru yang rahmat melaporkan.